Anda masih di Selamat Siang, Indonesia. Pemerintah mulai bagikan ratusan ribu paket vitamin dan obat-obatan bagi warga yang menjalani isolasi mandiri. Presiden menegaskan paket ini tidak dijual belikan dan meminta pihak terkait melakukan pengawasan ketat. Untuk menekan laju penularan COVID-19, pemerintah terapkan kebijakan PPKM darurat. Pemerintah juga bekerja keras meringankan beban warga yang terdampak pandemi ini. Yang terbaru pemberian bantuan berubah bahan pokok sembako, uang tunai, serta paket vitamin dan obat-obatan. Namun paket vitamin dan obat-obatan dikhususkan untuk warga yang sedang menjalani isolasi mandiri di wilayah berisiko tinggi. Dalam keterangan persnya, Presiden Jokowi menyebut untuk tahap awal sebanyak 300 ribu paket vitamin akan dibagikan di Pulau Jawa dan Bali, serta 300 ribu paket lagi untuk di wilayah lainnya. Presiden juga meminta agar distribusi paket ini diawasi dengan ketat dan tepat sasaran. Kita juga membagikan paket obat baik yang untuk gejala ringan, paket satu, dan paket dua yang gejala sedang, dan juga yang paket ketiganya. Ketiga paket isolasi mandiri ini juga dipastikan tidak diperjual belikan. Pasokannya disiapkan kementerian BUMN. Kami diberi tugas untuk memberikan suplai atau kepastian untuk pengadaan 300 ribu paket yang sekarang sudah dipromosikan atau mulai digerakkan. Tentu hal ini juga menjaga tadi yang disampaikan Bapak Presiden bahwa negara hadir untuk rakyat. Untuk pendistribusian paket bantuan berada di bawah Komando Panglima TNI. Akan meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan isolasi mandiri. Demikian. Ada tiga paket jenis obat dan vitamin yang dibagikan untuk tujuh hari isolasi. Paket satu berisi vitamin bagi yang positif COVID-19 tanpa gejala. Paket dua berisi obat dan vitamin bagi yang positif COVID-19 bergejala. dan paket tiga berisi obat dan vitamin bagi yang positif COVID-19 bergejala disertai batuk kering. Tim Liputan melaporkan untuk NET. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.